Pemirsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BP Perda DPR Provinsi Jawa Barat meminta masukan dan rekomendasi dari pelaku kesehatan dan kabupaten kota yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok atau KTR. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pun berharap kelak-kelak Perda tersebut pun bisa menghentikan penayangan iklan rokok. Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BP Perda DPR Provinsi Jawa Barat melalui bagian humas dan protokol DPR Provinsi Jawa Barat melaksanakan hearing dialog dengan pelaku kesehatan di salah satu hotel di kota Cirebon. Hearing dialog mengangkat tema mengenai aktualisasi peran masyarakat dalam menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat terkait dengan rancangan peraturan daerah yang sedang dirumuskan BP Perda DPR Jawa Barat terkait dengan kawasan tanpa rokok atau KTR. Rancangan Peraturan Daerah KTR atau Kawasan Tanpa Rokok juga mengatur mengenai penyelenggaran pengamanan jat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dalam hearing dialog kali ini, BP Perda DPR Provinsi Jawa Barat meminta masukan dan rekomendasi dari pelaku kesehatan serta Kabupaten Kota yang sudah terlebih dahulu mempunyai peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Edi Susanto mengatakan, kawasan tanpa rokok di Kabupaten Cirebon sudah dilaksanakan melalui perbu. Maka dari itu Kabupaten Cirebon lebih fokus memberikan masukan terkait dengan salah satu pasal mengenai iklan rokok. Menurut Edi, pemasukan dari iklan rokok tidak sebanding dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan BPJS untuk penyakit tidak menular atau PTM. Untuk itu Kabupaten Cirebon meminta nantinya dari rapet yang dihasilkan tidak ada celah untuk iklan rokok masuk ke daerah-daerah yang sudah diterapkannya KTR di kawasan Kabupaten Kota di Jawa Barat. Sekarang ada salah satu desa yang sudah bebas asap rokok yaitu di desa Panongan Kecamatan Sedong. Nah ini menjadi salah satu inisiasi kami untuk memperkuat lagi desa-desa yang lainnya menjadi contoh. Karena apa? Terus terang aja. Ini berarti yang KTR kami yang bikin perbub itu kita sudah sampai tingkat rohing bawah dan alhamdulillah implementasinya. Tinggal kita melangkahkan lagi adalah satu lagi yaitu perda dan nanti kita bikin bebas ikan rokoknya. Ini kan manusia masih draft nih. Kalau sudah diputuskan, nah ini jadi cantolan kami di bawah. Apalagi tidak adanya adalah iklan rokok. Wah kita luar biasa, senang lah. Anggota BP Perda DPR Provinsi Jawa Barat Yomanius Untung mengatakan dalam masukan-masukan yang didapat dalam hearing dialog nantinya akan dimasukkan dalam program kerja Pansus 6 DPRD Jawa Barat yang sedang menggodok Raperda KTR. Nantinya konten atau isi yang berdasarkan masukan dari kabupaten kota yang sudah mempunyai peraturan kawasan tanpa rokok akan dimasukkan dalam Raperda Kawasan Tanpa Rokok atau KTR DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini akan menjadi bahan masukan kepada Pansus yang kemarin dibentuk. Pansus itu akan menilai kelanjuti prakarsa dari Komisi 5. Dan mudah-mudahan masukan hari ini hal-hal yang penting karena sudah terimplementasikan di Kabupaten Kota Cirebon. Saya pikir ini akan membuat kita semakin yakin untuk bersegera menyelesaikan pekerjaan di Pansus Raperda DPRD. Kumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Biar lepas. Satu, dua.